teman teman kita jumpa lagi bersama saya di channel WLKHT di kesempatan kali ini saya akan mempersembahkan beberapa tips bagaimana cara mengatasi tidak bisa menggunakan aplikasi X8 Speeder ada beberapa pertanyaan yaitu kenapa aplikasi X8 Speeder saya kok ngelak dan malah ada yang for check loss atau keluar sendiri nah semua akan kita bahas jadi disini ada 4 tips dari saya nah bagi teman teman yang belum tau apa itu aplikasi X8 Speeder jadi aplikasi ini tuh katanya bisa mempercepat aplikasi yang ada di hp kita dan ada semacam embel embel tanpa adanya root nah itu nah sekarang ada 4 tips ya nah yang pertama langsung aja yang pertama saya merekomendasikan teman teman itu harus download aplikasinya dari situs resmi kalau saya cari di google ternyata disini saya menemukan sebuah situs yaitu X8 Speeder.com nah disini saya juga penasaran apakah ini situs ini resmi ternyata kalau saya buka di aplikasinya disini itu ada domain yang kecil mungkin tidak terlihat di tampilan ini ada sebuah domain X8 Speeder.com nah ternyata mungkin situs ini itu resmi nah disini teman teman bisa lihat sendiri ada tombol download tombol download stable version silahkan download aja aplikasinya dari sini kalau aplikasi yang teman teman punya belum dari sini silahkan ganti aja nah kemudian tips yang selanjutnya coba cek perizinan aplikasi nah jadi semua aplikasi android itu butuh perizinan ya nah untuk mengeceknya silahkan teman teman buka aplikasi pengaturan yang ada di hp teman teman kemudian cari yang namanya aplikasi terinstall atau manajemen aplikasi sama aja oke disini kita cari namanya X8 X8 seperti ini oke kita menemukan lalu disini kita cari izin aplikasi yang ini pokoknya kalau ada tulisan izin silahkan dicari ya nah disini ada perizinan yang ditolak dan diizinkan kalau menurut saya lebih tepatnya itu misalkan dia minta izin memori silahkan diizinkan cuma kalau disini kan dia juga minta lokasi dan ponsel apabila teman teman belum percaya dengan aplikasi ini maka lokasi dan ponsel gak perlu diizinkan karena kalau aplikasi ini mengizinkan kalau kita mengizinkan lokasi dan ponsel gunanya apa kalau terlihat yang paling berguna itu ruang memori ya atau penyimpanan jadi silahkan diizinkan dulu oke itu tips yang kedua dan untuk tips yang selanjutnya tetap di halaman ini di info aplikasi X8 Speeder kita menemukan yang namanya penyimpanan disini kita pilih penyimpanan untuk tips yang ketiga itu saya sarankan untuk menghapus chase atau memori ya ini ada tombolnya silahkan pilih ini silahkan klik ini nah misalkan kok masih gak bisa digunakan solusi yang terakhir itu kita hapus datanya hapus data aplikasi X8 Speeder ini tombolnya kalau kita klik hapus data semua data yang ada di aplikasi X8 Speeder ini akan nol kembali kalau kita hapus chase itu gak ngaruh banyak dia cuma hapus memori yang pernah digunakan si aplikasi X8 Speeder jadi 4 tadi yang sudah saya sampaikan mungkin ada yang berhasil dan mungkin ada yang tidak berhasil kenapa? karena ada beberapa hp yang tidak support untuk aplikasi X8 Speeder dan saya baca-baca artikel di internet itu ternyata aplikasi ini juga butuh ram yang lumayan jadi kalau misalkan teman-teman punya hp yang ramnya kecil misalkan ada 1 gigabyte atau 2 gigabyte itu mungkin ada yang gak support atau istilahnya itu dia berjalan tapi gak bisa powerful nah itu kan bisa menjadi tolak ukur apakah aplikasi ini berjalan dengan baik atau enggak nah itu pertama tadi ram kemudian yang kedua adalah prosesor nah prosesor kalau masih yang lamban atau prosesor lama ya mungkin aplikasi ini gak bisa powerful juga jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat jangan lupa berlangganan dengan saya dengan cara klik tombol subscribe bunyikan loncengnya juga kita ketemu lagi di video selanjutnya